Makanan Sehat Yang Dianjurkan Untuk Pasien Hepatitis Hepatitis adalah penyakit peradangan pada organ hati yang pada umumnya disebabkan oleh infeksi virus. Agar tidak menimbulkan komplikasi yang lebih serius, konsumsi obat rutin juga harus disertai dengan mengganti pola makan menjadi lebih sehat. Lantas, makanan apa saja yang baik untuk dikonsumsi para pasien hepatitis? Yang pertama, buah dan sayuran. Buah dan sayuran menjadi makanan wajib pada menu sehari-hari jika Anda ingin menerapkan pola hidup sehat tak terkecuali untuk pasien hepatitis. Berbagai nutrisi yang terkandung di dalamnya termasuk kalium, serat, vitamin C, beta-karoten, dan asam folat dapat berperan sebagai antioksidan yang melawan kerusakan sel. Ditambah lagi menurut penelitian, jenis sayuran hijau memiliki komponen yang dapat mengurangi komposisi asam lemak dalam hati. 2. Karbohidrat Kompleks Karbohidrat seringkali dihindari ketika sedang menjaga berat badan. Padahal, makanan karbohidrat juga tetap diperlukan untuk pola makan yang seimbang dan dampaknya baik bagi pasien hepatitis. Pilihlah jenis karbohidrat kompleks untuk menu makan Anda. Berbeda dengan karbohidrat sederhana, karbohidrat kompleks membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dicerna. Hasilnya Anda akan mendapatkan lebih banyak energi dan merasakan efek kenyangnya lebih lama. 3. Protein Makanan yang mengandung protein sangat dibutuhkan untuk pasien hepatitis karena dapat melawan infeksi dan menyembuhkan sel-sel hati yang rusak. Protein akan membangun dan mempertahankan masa otot yang akan membantu dalam perbaikan jaringan tubuh. Memastikan nasupan protein tentunya sangat penting untuk menghindari Anda dari masalah kekurangan gizi. Namun jangan mengonsumsi secara berlebihan karena malah akan menimbulkan komplikasi encefalopati. Banyaknya protein yang disarankan dalam sehari adalah 1,25-1,5 gram per kilogram berat badan. Beberapa makanan berprotein yang baik untuk pasien hepatitis adalah makanan laut, dada ayam, kacang, telur, produk susu, dan produk kacang kedelai. 4. Lemak baik Lemak berfungsi untuk menyimpan energi, melindungi jaringan tubuh, dan mengangkut vitamin melalui darah. Oleh sebab itu, makanan yang mengandung lemak juga masih dibutuhkan untuk pola diet pasien hepatitis. Ganti asupan lemak dari daging merah dengan yang lebih sehat seperti minyak zaitun, alpukat, dan salmon. Kandungan lemak yang ada pada makanan tersebut merupakan jenis lemak tak jenuh yang dapat mengurangi risiko penyakit jantung. Ikan salmon mengandung asam lemak omega-3 yang baik untuk kesehatan jantung dan otak. Selain itu, ikan salmon juga dapat mengurangi peradangan dan penumpukan lemak pada hati. Sedangkan alpukat sendiri sudah dikenal sebagai sumber lemak nabati yang baik. Hasilnya sudah ditunjukkan pada sebuah penelitian yang mengungkapkan buah alpukat dapat membantu mengurangi berat badan dan memperbaiki kerja organ hati secara keseluruhan. 5. Kopi Banyak yang belum tahu minuman berkafein seperti kopi ternyata dapat mengurangi risiko luka pada organ hati akibat hepatitis. Hal ini dibuktikan pada penelitian yang dilakukan dengan memberi kuesioner untuk lebih dari seribu pasien penyakit hati terkait dengan konsumsi kafein selama 6 bulan. Hasilnya, pasien yang meminum setidaknya 2 cangkir kopi per hari memiliki kondisi fibrosis hati yang lebih ringan. Jika ingin merasakan hasilnya, minumlah kopi dengan cara sehat tanpa tambahan pemenis dan krimer. Bila Anda kurang suka kopi pahit, Anda bisa menambahkan susu almond atau susu kedelai. Bila Anda kurang suka kopi dengan krimer.